Pendekar pedang sakti jilid 26. Ang Cheng yang tengah berpikir keras, ketika mendengar pertanyaan kawang ya buru-buru dia menjawab, tentu, tentu. Xiao Te pun berpendapat demikian juga. Setelah bercakap-cakap pula sebentaran, lalu mereka balik ke masing-masing kamarnya. Sekalipun Li Xiao Heng mengetahui bahwa tempat berlangsungnya pertempuran adalah di pagoda Sinteng. Tak, tapi dimanakah letaknya tempat itu dia masih gelap sama sekali, karena itu buru-buru diatanyakan pada pelayan, yang dengan susah payah barulah dia berhasil mengetahui, bahwa tempat yang dimaksudnya itu adalah tidak jauh letaknya dari rumah penginapannya, yaitu di atas lereng sebuah gunung di mana keadaannya sangat sepi dan lengang karena jarang dikunjungi manusia. Setelah mengetahui tempat yang akan dipergikannya itu, lalu Li Xiao Heng masuk kembali ke kamarnya dengan semangat yang terbangun seketika, hingga diam-diam dia berpikir pada dirinya sendiri. Tampaknya sebenarnya antara Partai Kepang dengan Partai Kongtong tidak terdapat permusuhan yang terlampau mendalam, tapi tempoh hari pernah kejadian bahwa Li Gok pernah melukai dua saudara kembar Shi Kim dalam usahanya untuk menawan pemimpin baru serta muda dari Partai Kepang tersebut. Pokok perselisihan mereka kabarnya disebabkan perebutan sebatang kerangka, sarung, pedang belaka, dalam hal itu aku tidak usah turut campur tangan, tapi yang paling aku khawatirkan adalah justru terhadap anak muda pengjiye. Setelah berpikir sampai di situ, lantas di depan kelopak matanya terbayang wajah yang mungil serta tampan dari pengjiye tersebut. Kemudian dia lanjutkan pemikirannya sambil berkata pula pada dirinya sendiri, HMM, si Ang Cheng itu entah dari mana asal-usulnya, tempoh hari waktu dia pertunjukkan kengsin kengnya, seakan-akan kepandaiannya itu berada di sebelah atas kepandaianku sendiri. Bila seandainya dia bermusuhan dengan Partai Kepang, dengan Kim L.O.T.W.A., Kim L.O.J.A. keadaannya menjadi gawat sekali, aku sungguh heran kera bagaimanakah sampai situ Abang Kaligok ini berhasil mengundang orang macam demikian? Berpikir sampai di situ, diam-diam dia merasa tegang pada dirinya sendiri, kemudian dia duduk dengan tenang sambil mengerahkan jalan pernapasannya. Setelah berhasil memusatkan seluruh perhatiannya, sekonyong-konyong dia mendengar suara mendesirnya baju orang yang lalu, hingga diam-diam dia tersenyum simpul, karena dia mengetahui secara pasti, bahwa Ang Cheng tengah pergi ke pagoda Sintengta, maka dengan tidak ragu-ragu lagi dia pun lalu pentang jendelanya sambil melompat keluar guna menyusul orang si Ang itu. Li Xiao Hiong yang sudah memperoleh keterangan sejelas-jelasnya mengenai letak tempat pagoda Sintengta itu, dengan langkah yang sepesat-pesatnya dia berlari menyusul kawannya yang belum diketahui jelas asal-usulnya. Dugaan Xiao Hiong ternyata benar, karena belum berapa lama antaranya, dari sebelah depannya dia berhasil melihat sesosok bayangan tubuh manusia yang berlari-lari dengan membentangkan ilmu Hui Hang Sud, ilmu lari cepat, pergi ke arah tempat yang kini tengah ditujukan itu. Maka bayangan manusia dihadapannya itu, bila bukannya Ang Cheng, masih ada siapakah lagi? Tampaknya si Ang Cheng ini sekalipun tampaknya kasar, tapi mengandung kecerdikan pula, hal ini terbukti karena dia pun telah menanyakan juga tentang letak Sintengta itu pada pelayan rumah penginapan. Setelah menetapkan pedomannya, dia pun tidak keragu-ragu lagi dan lalu menghempos semangatnya membentangkan kengsin kengnya untuk mengejar Ang Cheng yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dalam jarak yang tidak terlampau jauh antara kedua orang ini, tampaknya Ang Cheng tidak insyaf bahwa di belakangnya terdapat seseorang yang tengah membuntutinya, tiba-tiba ia menikung dan masuk ke dalam. Kelompok batu-batu gunung di sebelah kirinya. Li Xiao Hiong pun mengetahui bahwa jika dia pun sudah menikung ke situ, maka pagoda Sintengta itu pun akan segera tampak, maka dengan tidak merasa bimbang lagi dia menghempos tenaganya yang penghabisan untuk mempercepat larinya. Baru saja dia ingin membelok ke arah batu-batu gunung tersebut, sekonyong-konyong satu tenaga yang cukup keras menyerang mukanya. Tampaknya Ang Cheng yang sudah insyaf bahwa jejaknya dibuntuti orang, maka dengan sengitnya dah menyerang orang yang tengah mengintai gerak-geriknya itu. Syukur juga Li Xiao Hiong selalu berwaspada, buru-buru dia berdongko, dan dia rasakan bajunya berkibar-kibar kena tertiup sampokan angin pukulan orang itu. Dalam kegugupannya dan karena tergesa-gesa, dia pun balas menyerang lawannya dengan dua kali pukulan yang beruntun. Oleh karena tenaga yang dikeluarkannya adalah sepenuhnya, maka tenaga pukulannya pun mengejutkan sekali pihak lawannya. Sekonyong-konyong terdengar suara beradunya kedua tangan dengan mengeluarkan suara buk yang nyaring dan keras, Pada saat itu tubuh Li Xiao Hiong yang masih berada di atas udara, akibat beradunya dua pukulan tersebut, tubuhnya lantas terjatuh ke bumi, dan waktu dia pandang lawannya, maka tampak Ang Cheng pun dengan sempoyongan mundur ke belakang beberapa langkah jauhnya. Li Xiao Hiong yang memang sudah mempunyai perhitungan sendiri, dia pun menginsyafi bahwa tenaga dalam mereka adalah berimbang saja, dan hal itu tidak usah dihiraukan lebih lanjut, tapi adalah sebaliknya apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Ang Cheng, Karena dengan bentroknya kedua pukulan ini malah telah mengejutkan sekali bagi dirinya, dan waktu dia perhatikan siapa orangnya yang telah mengadu tenaga dengannya, tidak terasa lagi dia menjadi semakin heran, karena orang itu bukan lain daripada pemuda yang sudah berhari-hari tinggal sama-sama serta makan sama-sama dengannya, yaitu Li Xiao Hiong adanya. Li Xiao Hiong yang dapat berlaku dengan cerdik serta memakai perhitungan yang jitu dan masak, dengan berpura-pura terkejut lalu berseru, Oh, ternyata Ang Heng, Xiao Tei E, karena merasa kesepian, maka dengan semelarangan saja berjalan-jalan, tidak taunya malah telah dibikin terkejut setengah mati oleh Ang Heng. Ang Cheng yang merasa geram sekali, di mukanya dia tidak berani menunjukkan perasaan sesuatu dan hanya menjawab, Xiao Tei E telah menjumpai musuh lamaku, maka aku pergi mengejarnya, Li Heng bila tidak mempunyai urusan apa-apa, maka Xiao Tei E tidak dapat menemanimu lebih lama pula. Begitu dia habis mengucapkan perkataannya, maka badannya pun segera melesat pergi. Li Xiao Heng yang melihat kawannya terang-terangan membohongi dirinya, maka dia pun tidak mengambil pusing lagi. Pada saat itu Ang Cheng tidak mengambil jalan di mana tadi terdapat batu-batu gunung, hanya mengambil jalan yang lurus saja. Li Xiao Heng merasa aneh sekali, dia pun tidak mungkin lagi mengikuti kawannya ini, tapi dengan tidak kekurangan akal, dia lalu mengambil jalan memutar untuk mengintai kawannya. Tidak antara lama dari tempat yang gelap dia melihat di atas sebatang pohon terlihat bayangan. Seseorang, yang tampaknya mengenakan baju yang warnanya mirip dengan apa yang dipakai oleh Ang Cheng. Li Xiao Heng tidak mau membuang-buang tempo lagi, buru-buru dia maju ke muka, waktu sudah dekat dan memperhatikan dengan cermat, Ternyata bayangan tersebut adalah bayangan baju yang digantungkan di atas sebatang pohon, yang dari kejauhan tampaknya seperti juga seseorang yang sedang bercindekam. Maka dalam hati Li Xiao Heng menginsyafi, bahwa Ang Cheng telah menipu dirinya dengan tipu penggerat meninggalkan kulit, hingga tidak terasa lagi dia merasa sangat malu sekali, kemudian buru-buru dia berlari balik pada arah yang diambilnya semula. Untuk sementara kita tinggalkan dahulu pada si pemuda yang sedang menyusul si Ang Cheng, sekarang marilah kita mengikuti perjalanan dua saudara kembar si Kim. Setelah Kim Goan Pek dan Kim Goan Tiong berpisahan dengan Li Xiao Heng, mereka telah mendengar kabar bahwa ahli waris partai Kepangnya yang baru kena ditawan orang, dan karena saking gugupnya, mereka tidak mau membuang waktu lagi, maka dengan pesat mereka lalu pergi ke Oulam untuk menolongi ahli waris partainya itu. Begitulah dengan berlari-lari satu malam suntuk barulah mereka mulai memasuki daerah wilayah Oulam. Kedua suadara si Kim ini begitu memasuki wilayah Oulam, dengan langsung mereka menuju ke pagoda Sintengta, dan waktu mereka sampai di sana mereka nampak di sekeliling pagoda tersebut penuh oleh manusia, waktu mereka memperhatikan dengan lebih cermat, ternyata mereka ini adalah murid-murid dari partai Kepang sebelah selatan. Ternyata partai Kepang alias partai pengemis dibagi dua bagian, yang satu berkuasa di sebelah utara, sedangkan yang satunya lagi berkuasa di sebelah selatan, yang menjabat sebagai pemimpin umum adalah dari partai pengemis sebelah utara, partai pengemis di sebelah selatan kekuasaannya melingkungi daerah Oulam dan Oumpak serta Kuitang dan sekitarnya, dan pemimpin partai pengemis sebelah selatan waktu mendengar bahwa ketua umum mereka telah ditawan orang, mereka bagaimana tidak menjadi gugup oleh karenanya. Maka setelah pemimpin mereka liok yang berunding satu jam lamanya, lalu memutuskan untuk memerintahkan seluruh murid-muridnya mengurung daerah sekitarnya pagoda Sintengta, tapi pagoda Sintengta ini seluruhnya bertingkat 13, murid-murid partai Kongtong pada setiap tingkat tersebut masing-masing ditempatkan beberapa orang murid-murid yang terpandai, semakin naik dan tinggi undakan tersebut, maka orang yang ditugaskan menjaga di tingkat di situ pun kepandainya semakin tinggi pula. Dengan demikian, maka penjaga di tingkat ke-13 sudah tentu adalah yang berkepandaian paling tinggi. Karena lawannya terlampau banyak dan berkepandaian tinggi, sementara liok yang tidak berdaya, dia hanya dapat menugaskan murid-muridnya menjaga di sekitarnya pagoda tersebut sambil menantikan bala bantuan selanjutnya. Begitulah dengan kera demikian, satu malam satu hari telah terbuang dengan percuma saja, tanpa membawa hasil apa-apa. Pada saat itu liok yang telah mengambil keputusan untuk menyerbu saja secara mati-matian. Justeru itu juga, kedua saudara shikim telah sampai, begitulah mereka lalu berkumpul bersama-sama. Mereka lalu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, yaitu dengan membawa murid-murid terpandai, mereka merencanakan untuk naik ke atas pagoda untuk menolongi ketua umum. Mereka, sedangkan di bawah pagoda mereka meninggalkan murid-murid mereka untuk mengurung lawannya yang ingin melarikan diri. Kedua saudara shikim yang berkepandai yang paling tinggi di antara rekan-rekannya, dalam satu malam saja dia telah berhasil melampaui enam pos penjagaan musuh yang berarti juga dia telah mengalahkan lawannya dan sekarang sampai di pagoda tingkat ketujuh, dan di waktu turun tangan pun mereka tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, hingga enam musuh yang telah dijatuhkannya itu, bila tidak binasa, pasti menderita lukas parah. Waktu mereka sampai di tingkat ketujuh, orang yang jaga di tingkat ini adalah murid-murid partai Kongtong yang cukup terkenal dengan mana gelar tiga jago pedang dari Kongtong Pei, mereka setelah bertempur dengan amat dasyatnya. Selama satu jam, barulah mereka dapat mengalahkan lawannya, sedangkan kedua saudara kim dan liok yang pada saat itu karena sudah merasa lelah, maka untuk sementara mereka tidak melanjutkan penyerangan mereka ke tingkat berikutnya. Begitulah ketiga orang ini lalu mengasoh di atas pagoda di tingkat ketujuh, sedangkan di pihak lawannya pun tidak berani menyerangnya, berhubung mereka mempunyai tugas masing-masing, begitulah dengan mengasoh ini mereka telah melewati setengah hari lagi. Kedua saudara Shiki mengetahui, bahwa lebih tinggi satu tingkat lagi, maka lawan yang akan dihadapi mereka pun akan bertambah lebih kuat lagi. Jika mereka memaksa untuk menerobos terus, pasti sekali tidak mungkin agaknya, tapi mereka pun tidak putus asa, dan biar bagaimanapun sulit serta kuatnya penjagaan musuh, mereka harus menerobosnya terus. Ternyata apa yang diduga mereka tidak meleset barang sedikit, karena semakin tinggi mereka maju, semakin kuat dan tinggi lagi kepandaian lawan-lawannya. Setelah mereka sampai di tingkat ke sembilan, di tingkat ini yang menjaga terdiri dari empat orang. Dengan sengit sekali kedua saudara Shikim akhirnya berhasil membunuh mampus keempat lawannya, tapi di samping itu Liok Yang pun telah terluka pula dalam pertempuran yang sengit ini. Kim Go An Pek dan Kim Go An Tiong merasa turut berduka tapi mereka tetap masih mempunyai satu harapan, sambil memayang tubuh Liok Yang, mereka bersedia untuk maju terus dan bertempur sampai titik darah yang penghabisan. Dan waktu mereka memaksa maju terus, secara tiba-tiba saja dari sebelah atas mereka menyerang datang senjata rahasia, Kim Go An Tiong dengan sebelah tangan memayang tubuhnya Liok Yang dan sebelah tangannya lagi dipakai memukul jatuh senjata-senjata rahasia yang menyerang datang itu, tapi tidak diduga di antara senjata-senjata rahasia itu terdapat Hui Hang Piao, Piao yang dapat balik pada pihak penyerangnya bila tidak menemui sasarannya, hampir sama sifatnya dengan Bo Merang, Kim Go An Tiong yang tidak keburu bertelit lagi di depan matanya, hampir saja kena terpantek oleh Hui Hang Piao itu di punggungnya. Sekonyong-konyong Liok Yang berseru kaget, dengan sekuat tenaga dia berusaha melepaskan cekalannya Kim Go An Tiong dan buru-buru memburu ke arah punggungnya Kim Go An Tiong. Dikatakan lambat tapi kejadiannya sangat cepat, dengan mengeluarkan suara keres, ternyata Hui Hang Piao itu tepat sekali terpancang di punggungnya Liok Yang, maka sambil menjerit keras Liok Yang putus napasnya seketika. Tapi walau bagaimanapun, dia sudah menolong jiwanya Kim Go An Tiong. Kedua saudara Shi Kim ini yang sedang sibuk mempertahankan diri, meski tanpa mengucurkan air mata, tapi dalam hati mereka berkata, Liok L-O-O-T-E, hutang darah ini aku Kim Go An Tiong dalam beberapa detik ini pasti akan membalaskan untukmu perkataan yang mereka ucapkan itu demikian pastinya, dan setelah itu lalu mereka menindak naik lebih lanjut. Kim Go An Tiong lalu berseru, Hui Hang Piao ini siapakah yang begitu berani mati melepaskannya. Di atas di tingkat berikutnya hanya berdiri dua orang, satu di antaranya mereka kenali sebagai Sin Piao Toan Hun, Piao Malaikat yang dapat memutuskan nyawa, yang sangat terkenal di daerah timur dan selatan sungai Tiang Kang, yaitu Go Beng. Begitu Kim Go An Tiong mengeluarkan bentakannya, kedua orang lawannya terkejut bukan kepalang, salah satu antaranya lalu berseru, Engkau ini orang macam apakah? HMMM, lihatlah pukulanku lantas orang itu menyerang pada Kim Go An Tiong. Kim Go An Tiong yang sedang sedih dirundung malang berhubung kematian rekannya Liu Keong, pada saat itu kemarahannya telah memuncak sekali. Maka begitu melihat lawannya menyerang dirinya, lalu dia membalas mencengkeram tangan lawannya dengan ilmu Kim Nha Chiung-nya. Harus diketahui, bahwa dua saudara Shi Kim ini yang sudah lama serta kawakan sekali mengembara dalam kalangan Kang O, selamanya mereka tidak pernah menggunakan senjata tajam apapun, mereka hanya mengandalkan pada dua telapakan tangan besi mereka saja. Mereka selalu menggunakan Hek Si Chiang, telapak tangan pasir hitam, untuk melawan musuh-musuh mereka, dan dengan hanya kedengaran suara Po-o-ok yang nyaring sekali, lantas lawannya Kim Go An Tiong patah lengan kanannya seketika. Belum puas dengan hanya mematahkan lengan kanan musuhnya, Kim Go An Tiong yang sedang memuncak marahnya ini lalu melemparkan tubuh lawannya demikian kerasnya membentur tembok menara itu, sehingga kepalanya pecah dan hancur, sedangkan otaknya yang berwarna putih meleleh berarahkan kian kemari. Sungguh suatu pemandangan yang amat ngeri dan menggiriskan barang siapa yang memandangnya. Sekali turun tangan saja Kim Go An Tiong telah berhasil menewaskan salah satu lawannya, kemudian dengan mengeluarkan suara dingin dia berkata, Go Beng, iau ini apakah yang telah membawa namamu sehingga menjadi terkenal? Tapi suara yang diucapkannya itu demikian datar dan wajarnya, tapi di samping itu mengandung satu ancaman bagi lawannya. Dan tak kalah menampak kawannya telah dibinasakan orang, semangat Go Beng sudah runtuh sebagian besar, hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi agak ciut dan takut, tapi mendengar suara lawannya seakan-akan tidak memandang sebelah matuk kepadanya, kemarahannya pun memuncak juga, lalu dia berkata, Kim Elo Ojiye, jika benar, bagaimana? Kim Go An Tiong justru tengah menantikan jawabannya yang demikian, dengan tidak menunggu lawannya habis berkata-kata lagi, dia sudah mendahului berkata, bila benar demikian, maka jiwamulah yang akan melayang. Baru saja dia habis mengucapkan perkataan jiwamulah melayang, kedua belah tangannya tidak tinggal diam dan lantas dipukulkan ke arah lawannya, pukulannya ini sangat hebat sekali disertai suara angin yang menderu-deru saking kerasnya. Go Beng tidak berani berlaku lengah, dengan satu tangannya dia tangkis serangan lawannya, sedangkan sebelah tangannya lagi digunakan untuk memukul lawannya dengan kera menyamping. Siapa tahu Kim Go An Tiong sudah tidak mau ijuannya sendiri lagi, pundak kirinya tidak ditelitkan lagi, demikianlah dengan telak dia telah kena pukulan lawannya. Menampak hal itu, Go Beng merasa tidak enak dalam hatinya, karena dia ketahui bahwa dirinya pun bakal celaka, dan sebelum dia sempat menarik pukulannya, ternyatalah bahwa hal itu sudah terlambat, maka sekalipun pukulannya telah mengenai sasarannya, tapi dirinya sendiri pun kena dihajar batok kepalanya sehingga dia binasa seketika itu juga. Kim Go An Tiong sekalipun dapat membinasakan lawannya, tapi dia pun sudah kena pukulan lawannya pada pundaknya yang kiri, lukanya ini tidak dapat dikatakan ringan, karena dia merasakan pundak kirinya agak sakit, dan tampaknya tulang pundaknya yang kiri sudah kena dipatahkan oleh lawannya. Kim Go An Tiong dengan perlahan-lahan lalu bangun berdiri dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Liok L-O-O-T-E, kau lihatlah, bocah sialan ini hidupnya pun tidak lama dari seperempat jam daripadamu, hahaha. Kim L-O-T-W-A mengetahui tabiat adiknya ini, dia pun tidak mau campur bicara, dia tunggu sampai adiknya sudah ketawa dan balik menjadi menangis, barulah dia berkata dengan suaranya yang separuh menghibur, L-O-J, apakah kau merasakan tak halangan pada lukamu? Kim Go An Tiong menganggukan kepalanya, maka dengan tertawa dingin Kim Go An Pek berkata, mari kita lanjutkan menembusi kurungan lawan-lawan kita. Kemudian tanpa kedua bayangan mereka melompat naik ke loteng tingkat selanjutnya. Dengan kera demikian, kedua saudara si Kim ini telah memecahkan penjagaan lawan-lawannya, dan tidak antara lama kemudian, mereka telah sampai pada menara tingkat yang teratas sekali, yaitu tingkat yang ke-13. Waktu dari undakan mereka memandang ke atas, benar saja mereka telah melihat seseorang tengah menjaga di tingkat tersebut, juga benar bahwa orang inilah yang telah menangkap bocah yang telah pingsan karena ditotoknya dan bocah itu adalah pemimpin umum dari partai K-Pang, yaitu Peng Jie. Setelah mereka sampai di tingkat yang ke-13 yang merupakan puncaknya loteng dari menara tersebut, dengan mengeluarkan suara pang yang sangat nyaring sekali ternyata Kim L-O-O-T-W-A telah menendang terbuka pintu menara tingkat ke-13 ini, dan waktu mereka memandang ke dalam, ternyata keadaan di sebelah dalam sangat gelap gulita, begitulah mereka berdua lalu menerobos masuk. Belum lagi kedua orang ini turun kembali dari lompatan mereka, atau dengan secara sekonyong-konyong terdengar suara bentakan yang nyaring dari sebelah kiri mereka, enyahlah dari sini kemujan disusul dengan angin pukulan yang sangat dasyat sekali menyerang mereka. Kim L-O-T-W-A buru-buru membentangkan ilmu Qian Kintuye, memberatkan badan seribu kati, badannya pun dengan tenangnya menjurus turun dengan antapnya, lantas tangannya pun membentangkan serangan dengan jurus. Tutah Kim Cheong, memukul jatuh lonceng mas, menyerang lawannya. Siapa tahu orang yang menyerang mereka tidak tampak bergerak, malahan Kim L-O-T-W-A sendiri kena didesak lawannya sehingga mundur dua langkah. Dengan terperanjat kedua kakak beradik ini membalikan kepala mereka memandang, dan mereka lihat orang itu hidungnya bengkung bagaikan paruh burung kokok beluk, mulutnya pecah-pecah, sinar matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, kedua kakak beradik ini pun mengenalinya, dan orang yang berhadapan dengan mereka ini bukan lain daripada Cheng Gan Ang Mo, setan merah bermata biru, yaitu Hojui. Ternyata di gunung Kowelo Osan bersembunyi dua setan yang berkepandayan sangat tinggi. Seorang disebut Kowelo Oetkwai, setan gunung Kowelo O, Ang Cheng, sedangkan yang lainnya disahut Cheng Gan Ang Mo, kedua orang ini adalah dua kakak beradik dalam seperguruan, mereka ini tidak diketahui keluaran murid partai mana, tapi kepandayan mereka sungguh luar biasa sekali. Pada 30 tahun yang lampau mereka pernah mengembara di kalangan Keng O, mereka pernah dalam satu malam di gunung Pak Housan menjatuhkan 12 jagoan kelas 1, tapi karena mereka berdua mempunyai tabiat yang sangat berangasan sekali, entah telah menerbitkan kesalahan apa, secara sekonyong-konyong juga mereka lalu menyembunyikan diri mereka pula. Dan sekalipun mereka telah menyembunyikan diri dan tidak muncul kembali dalam dunia persilatan, tapi angkatan tua masih ingat bahwa dua orang ini pada 30 tahun yang lampau sangat menggemparkan sekali dunia Keng O atas sepak terjang mereka. Kim Elo TWA yang melihat kepala setan ini, dalam hati dia pun insyaf, bahwa dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri saja, maka lawan ini bukanlah menjadi tandingannya yang setimpal, tapi dia sungguh tidak mengerti, mengapakah lawannya ini dapat muncul di tempat ini? Dalam otaknya berkelebat satu pikiran yang membuat dia tercengang, terang-terangan bahwa yang bermusuhan dengan mereka adalah murid-murid dan pentolan-pentolan dari Partai Kongtong, tapi mengapakah pada tingkat ke-13 dialah yang menjaganya? Mengapakah liguk tidak muncul? Malahan orang-orang yang mereka jatuhkan tadi, tampaknya bukanlah murid-murid Partai Kongtong. Tanda tanya. Cenggan Ang Mohojui berkata, Hai, kalian setan berdua, silahkan maju berbareng, bila tidak, maka kalian bukanlah menjadi tandinganku. Kim Eloo TWA sambil menyenggol pada adiknya, lalu mereka maju serintak dan dengan menggunakan heksi chiang mereka yang lihai mereka menyerang lawannya dengan berbareng. Menampak serangan itu, Ho Juhui hanya tertawa dingin saja, kemudian diagunakan tangannya untuk menangkis serangan kedua kakak beradik itu. Begitulah ketiga ahli tingkat teratas itu sudah mulai serang-menyerang dengan amat dasyatnya. Pertempuran sekali ini berlangsung sangat cepatnya, hingga sebentar saja sudah lewat 10 jurus lebih. Kim Eloo TWA merasakan semakin lama bertempur, pundak kirinya semakin merasa sakit, seakan-akan dia sudah tidak dapat bertahan terlebih lama lagi, tapi tabiatnya yang keras kepala memaksa dia untuk bertempur terus, maka dengan melompat dia melangsungkan serangan mematikan dengan jalan menyengkeram lawannya, tapi dengan Kero menyerang demikian, maka bagian tubuhnya menjadi lowong dan mudah diserang lawan, tapi hal itu dia tidak ambil peduli. Ho Juhui menampak serangan yang menekat dari lawannya ini, tidak terasa lagi dia pun merasa terkejut juga, mereka berdua kakak beradik adalah sehati dan seperasaan, dan berbareng dengan adiknya yang menyerang lawannya, Kim Eloo TWA pun tidak mau ketinggalan untuk melangsungkan penyerangan yang tidak kurang dasyatnya, hingga hampir saja jalan darah Ho A K di dadanya Ho Juhui kena dicengkeramnya. Menampak serangan yang demikian hebatnya, Ho Juhui merasa sangat terperanjat sekali. Serangannya Kim Eloo TWA pun membawa akibat yang gawat baginya. Dia sendiri sekalipun dapat melukai salah seorang lawannya, tapi dirinya sendiri pun tidak akan luput dari totokan lawannya, hingga dalam keguguhannya dia terpaksa menendang kakinya ke arah lawannya. Sekonyong-konyong terdengar suara dak yang sangat nyaring sekali, dan bersamaan dengan itu, tubuhnya Kim Eloo TWA kena ditendang sehingga terpental dan jatuh terbentur pada tembok menara, tapi jalan darah Ho A Knya Ho Juhui di dadanya pun kena juga tertotok, sehingga dengan tubuh lemas dan tidak bertenaga dia pun jatuhlah ke lantai. Kim Eloo Juhui melihat kakaknya menderita luka-luka, dengan marahnya dia memburu ke arah Ho Juhui dan lalu dia angkat tangannya untuk menghantam batok kepala lawannya itu. Justru pada saat itu, dari arah jendela terdengar suara orang yang berteriak, tahan dulu lantas tampak melayang masuknya tubuh seseorang, dan dua saudara si Kim ini menampak dengan jelas bahwa orang yang mendatangi ini adalah seorang yang mukanya penuh dengan berwokan, badannya sangat aneh sekali, hingga tidak terasa lagi mereka lalu berseru, Ko We Lo It Ko Ai. Tanda seru. Ko We Lo It Ko Ai Ang Cheng mempunyai tenaga dalam yang melebih daripada sutlenya Ho Juhui, maka setelah menampak hal ini, kedua saudara si Kim itu menjadi putus asa. Sekalipun mereka berdua andai kata tidak terluka, masih belum tentu menjadi tandingan mereka yang setimpal, apalagi kini mereka kedua-duanya telah menderita luka-luka yang cukup parah. Kira bagaimanakah mereka dapat mengalahkannya? Bila umpamanya Li Xiao Hiong berada di situ, Ang Cheng pasti akan merasa terkejut juga. Karena di samping ia pernah berjalan bersama-samanya, malahan dia pun telah menipunya juga dengan tipu penggerat meninggalkan kulit. Ang Cheng setelah membebaskan totokan yang diderita Ho Juhui, lalu dia berkata kepadanya, kau pergilah ke bawah untuk membereskan orang-orang mereka. Ho Juhui menyatakan baik. Ang Cheng dengan berubah mukanya segera membentak pada kedua saudara si Kim itu, kutu busuk yang tak tahu mampus kemudian dia lalu membungkukan badannya mengangkat tubuhnya pengjie. Kedua kakak beradik si Kim itu merasa sangat geram sekali, tapi mereka pun tidak berani berlaku lengah. Ang Cheng sudah keburu mendahului berkata, kalian dengarlah, aku menghitung sampai lima, bila tidak ada. Orang yang menghalangiku, aku akan segera pergi. Baik, sekarang aku mulai menghitung. Lukanya Kim Elo TWA agak parah juga, sedangkan luka di pundak kirinya Kim Elo Jie tambah lama dirasakan bertambah sakit. Mereka yang kena didesak oleh Ang Cheng, saking marahnya sampai menyebabkan mereka roboh pingsan. Marilah kita menilik pada Lee Siaw Hyeong, dia yang kena diperdayai oleh Ang Cheng dengan tipu tonggerat meninggalkan kulit, hatinya menjadi gugup sekali, buru-buru dia balikan badannya dan mengejar dengan mengambil arah tadi yang diambilnya semula, dia mengharapkan yang dia masih sempat menghalang-halangi si berewokan itu naik ke atas menara Sintengta. Asalkan dia naik ke atas menara itu, maka tidak usah disangsikan lagi akan tidak ada seorang murid partai Kepang pun yang sanggup melayaninya. Setelah dia keluar dari hutan belukar, dari kejauhan dia sudah lihat, bahwa di atas puncak menara yang tertinggi terdapat sesosok tubuh manusia yang melayang masuk, dan bentuk badannya mirip sekali dengan si berewokan. Karena gugupnya, larinya pun dipercepat, kemudian dari puncak menara itu dia masih dapat menangkap suara orang yang berseru, Kowelo Oitko Ai. Dia dapat mengenali bahwa suara itu adalah suaranya kedua kakak beradik Shikim itu, maka hatinya pun tergerak dan diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, tidak aheran si berewokan ini sedemikian lihainya, tidak taunya dia inilah si Kowelo Oitko Ai adanya tampaknya. Dia pun sudah pernah mendengar cerita Bwe Shok Shoknya mengenai diri orang ini. Dan selanjutnya tiap-tiap perkataan dari Kowelo Oitko Ai dia dapat mendengar dengan jelas sekali, lalu dia menengadahkan kepalanya, ternyata badannya terpisah dengan puncak menara yang bertingkat 13 itu kurang lebih masih terpaut 10 tombak lebih, sedangkan Kowelo Oitko Ai sudah mulai menghitung satu demi satu. Tapi Li Xiao Hiong adalah seorang yang berdarah panas serta membela keadilan di mana-mana apabila dia telah mengambil suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, sekalipun pekerjaan itu mungkin akan membawa bahaya maut bagi dirinya, dia pun akan mengerjakannya juga. Pada saat itu dia hanya menyesalkan dirinya yang belum cukup berpengalaman, hingga tadi dia tertipu oleh Ang Cheng dengan tipunya yang sangat licik itu, yaitu tipu penggerat meninggalkan kulitnya. Pada saat itu suaranya Ang Cheng yang sangat nyaring tiba-tiba terdengar, 1, 2 mendengung dari puncak menara tingkat yang ke-13 itu. Oleh karena itu, Li Xiao Hiong segera membentangkan ilmu kengsin kengnya yang paling diandalkan, yaitu M. Eng Puh Hiong, tubuhnya lantas melayang naik ke atas menara. Tapi karena jaraknya kurang lebih 10 tombak, hingga itu telampau jauh, maka dia tak dapat sampai di puncak menara tersebut dalam waktu hanya sedetik. Buru-buru dia menghempos semangatnya sambil mengerahkan tenaga aslinya sekali, kemudian sepasang kakinya ditendangkan dengan tipu kit Mopo Hoat. Badannya lagi-lagi tampak mengapung ke atas lebih tinggi pula, maka dalam waktu sekejapan saja dia melihat ke atas dan mengetahui bahwa dirinya sudah sampai di tingkat yang ke-12, terpisah dengan puncak. ke-13 masih ada 8 meter lagi, sedangkan tenaganya untuk membal ke atas sudah habis. Dia tak dapat lagi melayang ke atas sebelum mengerahkan tenaganya pula, sementara suaranya angceng terus saja dengan nyaring menghitung, 1, 2, 3, 4. Hal mana telah membuat Siaw Hiong diam-diam berkata pada dirinya sendiri, apakah aku harus mengaku kalah terhadapnya? Dalam kegelapan malam, dia menggigit giginya erat-erat, tenaganya dikumpulkan di lengan kanannya dan lalu diulurkannya mencabut pedang Bwe Hiong kiamnya dan ditancapkan di atas tembok dari menara tersebut. Dengan menggunakan tenaga dari tangannya ini, tampak badannya lagi-lagi mengapung ke atas dengan pesatnya, bagaikan burung walet yang melayang dengan lincah serta gesitnya. 5. Perkataan 5 baru saja keluar dari mulutnya angceng, ketika dengan sekonyong-konyong terdengar satu suara yang sangat menggetarkan setiap perasaan orang, kau dan aku boleh berdiri dahulu katanya. Menyusul suara tersebut, dari luar jendela lantas melayang masuk seseorang yang ternyata cukup ganas, karena terbukti, begitu dia masuk, dia sudah menyerang dengan pukulan yang beruntun hingga tiga kali terhadap angceng. Angceng segera memasang besinya, bagian badan sebelah bawahnya tidak bergerak maupun berkisar sedikit pun jua, hanya badan bagian atasnya saja yang bergoyang ke kiri maupun ke kanan, dengan cepat dia egosi tiga serangan orang yang baru masuk ini, tapi karena pukulan itu bertenaga kuat sekali, hingga menyebabkan bajunya bergerak-gerak kena sampokan angin yang keluar dari pukulan lawannya. Orang itu lalu mundur satu tindak sambil berkata dengan suara yang keren, Lekas turunkan pengjie yang berada di pundakmu, bila tidak, maka jangan sesalkan yang kau bukanlah menjadi tandinganku yang setimpal sudah barang tentu, bahwa orang yang baru datang ini adalah Li Xiaohiong sendiri. Angceng cukup lihai dan awas pandangan matanya, kemudian pengjie yang sudah ditotok terlebih dahulu olehnya, diturunkan dari pundaknya dan ditaruh di pojok kiri dari tembok menara tingkat ke-13 itu, setelah itu ia tertawa dingin sambil melirik kepada Li Xiaohiong. Li Xiaohiong sendiri pun menginsyafi, bahwa tenaga dalam kowelo Ohitkoai ini sudah mencapai di puncaknya, dia sendiri sebenarnya belum begitu yakin, apakah sekiranya dia dapat memenangkan pertandingan ini dengannya, tapi keadaan hari ini, kecuali bertempur, maka tidak terdapat jalan yang lainnya lagi, maka sambil menarik nafas dengan diam-diam dia menghibur dirinya, Li Xiaohiong, biarpun tenaga dalam kowelo Ohitkoai lebih tinggi satu tingkat daripada kepandayanmu sendiri, tapi dalam pertempuran hari ini kau harus menang, kau tidak boleh kalah. Setelah mempunyai keyakinan ini, sambil menghempos semangatnya dan menyerang dengan dua-dua kepalanya dengan sekaligus, maksudnya ialah untuk menangkap dan mencengkeram nadi lawannya. Ang Cheng Xiang Xiang sudah mengetahui, bahwa Li Xiaohiong sekalipun usianya masih muda belia, tapi dia mempunyai tenaga dalam yang luar biasa, dan yang membuat dia jerih adalah pada dirinya pemuda kita ini seakan-akan tersembunyi sesuatu tenaga yang luar biasa dan tidak diinsyafi oleh pemiliknya sendiri, maka waktu melihat datangnya pukulan itu, sudah tentu saja dia tak berani berlaku gegabah. Pukulan Li Xiaohiong sekali ini cepat bagaikan kilat saja, hingga Ang Cheng yang menyaksikannya merasa terkejut bukan main, lalu dia pun mengeluarkan jurus yang Chiang Huantian, sepasang telapak tangan membalikan langit, dia bersedia keras lawan-keras untuk menangkis serangan lawannya, tapi sebelum tangkisannya ini menemui sasarannya, di tengah jalan dia telah mengubah gerakannya dan dengan gentak sedikit, dan tangannya terus mengancam tulang pria-pia pada bagian pundak Li Xiaohiong. Li Xiaohiong yang menampak serangannya jatuh di tempat kosong, sedangkan serangan balasan dari Ang Cheng sudah akan tiba, lalu dia mengeluarkan suara teriakan tertahan, buru-buru dia geser kakinya dengan gerak poan Kiong Xia Tiao, separuh melengkungkan badan memanah burung Raja Wali, untuk menyerang lawannya. Dengan mengeluarkan suara pook yang sangat nyaring sekali, keempat tangan saling beradu, dengan masing-masing merasakan hati mereka menjadi panas, hingga kedua-duanya mundur ke belakang satu tindak jauhnya. Diam-diam Li Xiaohiong berpikir, lawan yang setangguh ini sejak aku keluar dari pintu perguruan, baru pertama kali inilah aku menjumpainya. Apakah hari ini aku mendapat gelagat akan meruntuhkan nama baik guruku? Dalam hatinya dia tengah merasa bimbang, itulah sebabnya mengapa untuk sesaat dia berdiam diri, tapi Ang Cheng yang sudah berpengalaman, ketika menampak kejadian tersebut, buru-buru dia serang lawannya dengan jalan mengunci jalan mundur lawan itu, dengan kakinya digunakan untuk menyapu bagian tubuh Xiaohiong sebelah bawah. Sementara Li Xiaohiong yang menampak serangan itu, ia menjadi sangat terkejut sekali, baru saja dia ingin mengubah serangannya, tendangan musuhnya sudah meluncur datang, hingga dalam kegugupannya buru-buru dia geser kakinya dan mundur secepat-cepatnya. Maksud Li Xiaohiong adalah dia ingin memancing pada Ang Cheng, agar supaya lawannya ini mau keras lawan keras dengannya, tapi siapa duga Ang Cheng cukup licin untuk tidak tertipu oleh lawannya. Maka pada waktu menampak pemuda kita menyerang kembali setelah dia mundur tadi, badannya segera dibungkukan sedikit, tangannya meluncur terus melewati samping badan Li Xiaohiong untuk menotok jalan darah Giyok Cim Hiat Li Xiaohiong yang terletak di belakang batok kepalanya. Li Xiaohiong yang melihat serangannya lagi-lagi mengalami kegagalan, lantas dia mengubah serangannya kembali. Begitulah sebentar saja mereka telah bertempur melampaui sepuluh jurus lebih, sementara Ang Cheng yang melihat dirinya mulai berada di atas angin, tidak terasa diam-diam dia merasa gembira sekali, lalu dia bersiul panjang dan keluarkan jurusnya yang bernama Kei San Sin Chiang, telapak tangan malaikat yang membuka gunung, untuk menyerang pemuda kita. Li Xiaohiong yang kena didesak lawannya, dia menjadi sangat geram sekali, lalu dia keluarkan jurusian Niawhaee, burung hitam mencakar pasir, untuk menyerang lawannya, hingga dalam waktu sekejap saja bayangan kepalanya telah memenuhi udara, sedangkan, angin pukulannya yang menderu-deru, tampaknya tidak ada satu tempat pun yang tidak mengalami serangannya yang bertubi-tubi itu, dan sebagaimana telah diketahui, jurusnya ini adalah yang dia dapat pelajari dari penghoan Xiang Jin, yaitu jurus Hong Seng Put Sip, gerak tak putus-putusnya, dari ilmu Tayan Sip Sok, dan kini Li Xiaohiong telah menggunakan tangannya sebagai gantinya pedang. Sebenarnya bila seseorang menggunakan tangan sebagai gantinya pedang, tenaganya akan banyak berkurang, tapi bagi Xiao Hiong hal ini adalah justru menjadi kebalikannya. Ang Cheng sekonyong-konyong melihat serangan lawannya menjadi luar biasa hebatnya, dan perubahannya pun tidak putus-putusnya, serangan lawannya menjadi sukar dilawan, hingga untuk itu dia hanya dapat menyerang dengan tipu Hang Kuan Insan, angin menggulung dan membuyarkan awan, untuk menyerang dengan dekatnya pada pemuda kita. Kowelo Oit Khoai dengan mengandalkan kepandainya yang disebut Kei San Chiang Hoat itu, lalu mengeluarkan tipunya tadi, dia bermaksud untuk menyelesaikan pertempuran tersebut selekas mungkin, karena bila pertempuran ini berlarut-larut, tentu saja tidak akan menguntungkan bagi pihaknya. Siapa tahu jurus Hang Seng Put Sip dari Li Xiao Hiong sekalipun tampaknya sangat tergesa-gesa dikeluarkannya, tapi hal sebenarnya adalah pukulan itu sangat mantap dan mengandung sepenuh tenaga dalam yang sehebat-hebatnya, maka setelah melihat serangan lawannya datang, Li Xiao Hiong lalu menyambutinya dengan keras lawan keras. Sekonyong-konyong terdengar suara yang sangat nyaring sekali, di mana setelah kedua tangan itu saling beradu, lalu menimbulkan angin yang keras sekali, sehingga jendela dari menara itu bergerak-gerak pergi datang terkena angin pukulan kedua orang itu. Setelah mengadu tenaga ini, Ang Seng berseru, kau sambutilah pukulanku ini sekali lagi. Sepasang telapak tangannya diangkat dan lagi-lagi angin yang sangat keras menyampok menjurus ke arah bawannya. Li Xiao Hiong tanpa berkata-kata lagi, sambil menekup kakinya dia sambuti serangan yang merupakan pukulan yang hebat ini, dan lagi-lagi suara yang amat nyaring terdengar akibat beradunya keempat tangan mereka, suatu tanda bahwa tenaga mereka adalah seimbang. Ang Ceng yang kena dibikin marah, tanpa memperdulikan apa-apa lagi dengan beruntun dan menyerang sebanyak empat kali. Tapi keempat pukulannya telah dapat disambuti oleh pemuda kita dengan baik dan tanpa banyak mengeluarkan tenaga pula tampaknya. Dengan beruntun mereka telah saling menyerang sebanyak enam kali, dengan kedua-duanya tidak pernah berkisar dari besinya dan tampaknya mereka ini memang seimbang saja dalam tenaga dalamnya. Beberapa pukulan ini sesungguhnya sangat memakan tenaga sekali, tapi Li Xiaohi Yong tidak merasa lelah, sebaliknya dia merasa darahnya berjalan semakin cepat dan lancar, hingga perasaan yang luar biasa ini mendatangkan rasa nyaman di rongga dadanya. Ternyata Li Xiaohi Yong tempoh hari setelah penghoan Xiang Jin menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuhnya, sekali ini barulah dia dapat mengeluarkannya. Dengan sempurna, oleh karena itu, harus diketahui, bahwa tenaga dalam yang dimiliki sekarang oleh Li Xiaohi Yong setidak-tidaknya mempunyai latihan 80 tahun lamanya, hal mana, dimungkinkan karena penghoan Xiang Jin telah menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh pemuda kita, maka dalam pertempuran hari ini yang paling memakan tenaga sekali, karena pergerakan Xiaohi Yong yang luar biasa ini, maka seluruh tenaga yang tersembunyi dalam tubuhnya dengan secara wajar telah dikeluarkannya. Itulah sebabnya mengapa sekalipun pukulan lawannya sangat hebat dan berat, bahkan semakin bertempur Li Xiaohi Yong merasakan badannya semakin lincah dan gagah saja. Kowelo Hitko Ai yang namanya menggemparkan dunia Kang Ou pada puluhan tahun lamanya, di mana saking terkenal namanya, maka kedudukannya pun dapat disamakan dengan sembilan jago dari Kwan Tiong, Haolok It Kiam, dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang ketika baru saja dia muncul kembali di kalangan Kang Ou, setelah berlatih selama berapa puluh tahun, atau dia telah ketemu dengan pemuda ini, hingga bukan saja serangan-serangannya tidak berguna, malahan tenaga dalamnya pun dapat dibuat sama imbangannya, maka pada saat itu sambil mengumpulkan tenaga sepenuh-penuhnya, dia bersedia untuk sekali pukul saja segera membuat lawannya lantas binasa. Tapi kali inipun pukulan itu telah mengenai tempat kosong, hingga Kowelo Hitko Ai mengeluarkan teriakan kesal sekali, dan buru-buru dia mundur setengah langkah, sedangkan dari dadanya darah panas menaik ke atas yang dirasakannya menyesak sekali pernapasannya. Li Xiao Hiong pun merasakan tenaga yang luar biasa keluar dari dalam tubuhnya, maka buru-buru dia menyalurkan tenaga dalamnya sehingga dia dapat berdiri tetap dengan tenangnya. Begitu tenaga dalamnya sudah berjalan dengan lancar lagi, semangatnya pun terbangunlah, hingga kemudian sambil bersiul panjang tangan kirinya separuh dibengkokkan, sedangkan tangan kanannya sudah dikeluarkan untuk memukul lawannya kembali. Tidak dapat dijelaskan betapa tidak enaknya dalam hati Ang Cheng di saat itu. Tenaga dalam serta namanya yang begitu terkenal selama beberapa puluh tahun itu, ternyata hanya dalam satu malam saja sudah tersapu bersih oleh pemuda kita ini. Pada saat itu dia lihat si pemuda lagi-lagi mengeluarkan pukulannya, hingga dia pun sambil menjaga dadanya telah mengeluarkan pula tangkisannya. Li Xiao Hong biar bagaimanapun tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan lawannya, dia mana tahu bahwa pukulannya ini akan membawa akibat yang tidak enak sekali terhadap lawannya. Dia hanya dapat merasakan pada dirinya sendiri, bahwa setiap dia langsungkan satu pukulannya, tenaganya pun bertambah semakin besar saja, hal mana telah membuat hatinya merasa girang luar biasa. Lalu terdengar suara yang nyaring pula karena beradunya kedua pukulan. Setelah berdiam sejurus, lalu Li Xiao Hong maju satu tindak ke muka, dan dengan tenaga dipusatkan pada kedua lengannya, lagi-lagi dah menyerang lawannya. Ang Cheng yang memasang besinya kuat-kuat, dia tidak kena dipukul mundur, tapi kini dia rasakan tambah lama pukulannya Li Xiao Hong bertambah kuat saja, bahkan tenaga yang dikeluarkannya sekali ini, sungguh dapat memecahkan batu yang bagaimanapun kerasnya, dan pengalaman memperingatkan padanya, bila dia masih berani menyambutinya lagi, maka kemungkinan besar sekali bahwa anggota dalam tubuhnya pasti akan menderita. Luka-luka parah dan mungkin sekali akan menyeret jiwanya ke akhirat. Maka setelah menampak pukulan pemuda ini hendak menyerang dirinya kembali, buru-buru dia mundur ke belakang, tapi sekalipun demikian, tidak urung dia masih kena angin pukulan lawannya sehingga dia terdesak mundur satu langkah ke belakang. Li Xiao Hong merasakan tenaga dalamnya sudah mencapai di puncaknya, maka sambil menggereng dia pun lagi-lagi sudah bersiap untuk memukul lawannya kembali sekonyong-konyong saja sewaktu tangannya masih berada di tengah udara, dia lihat satu muka yang belum pernah dilihatnya dahulu, mukanya angceng menunjukkan satu bentuk yang sangat aneh dan luar biasa, seperti juga mukanya itu tampak sangat dingin, atau juga seperti sangat berputus harapan. Sekalipun Li Xiao Hong tidak mengetahui seluruh perasaan hati lawannya, tapi satu ingatan memperingatkan kepadanya, bahwa dia inilah bukannya takut mati, malahan tampaknya lebih hebat. Sepuluh lipat daripada perasaan mati itu tampak pada mukanya orang itu. Perlahan-lahan tangannya Li Xiao Hong diturunkan kembali, dengan mana mukanya angceng pun tampak menjadi biasa lagi. Sekarang dalam hatinya hanya terlukis satu perasaan marah belaka. Dengan tertawa dingin dan sambil menarik nafas dengan tidak wajar, tampak sepasang matanya memancarkan sinar pembunuhan, sehingga Li Xiao Hong yang melihatnya tidak berani memandangnya dengan secara langsung. Sereet lantas kelihatan angceng menarik keluar pedangnya. Li Xiao Hong seakan-akan tidak mendengarnya, dia tengah berpikir, mengapa si Kowelohit Kowai ini memandang demikian terhadapku? HMM, apakah karena kau melototi aku, maka aku lantas akan mati dengan perasaan tidak puas? Dia mengangkat kepalanya dan balas melototkan matanya ke arah musuhnya. Sebenarnya dia pun merasa sedikit jerih juga, tapi karena dia sangat cerdik, maka dapatlah dia bertindak mengimbangi keadaan sekelilingnya. Baru saja dia angkat kepalanya memandang, dia lihat di tangannya angceng sudah menghunus sebatang pedang. Dia pun buru-buru mencabut pedangnya, tapi dia mencabut tempat kosong, tiba-tiba dia teringat bahwa pedang B.E. Hyong kiamnya ditancapkan di atas tembok di luar menara. Sambutlah Kim L.O. J.E. lalu melemparkan pedang kepada Lee S.Y.O. Hyong melalui tangannya yang belum terluka. Lee S.Y.O. Hyong lalu menyambutinya, kemudian dengan memutarkan pergelangan tangannya, ujung pedang itu sudah mengdutar dan mengeluarkan suara mengaung yang nyaring sekali. Angceng dengan datar lalu menusuk pundaknya Lee S.Y.O. Hyong, pedang itu sangat dasyat sekali anginnya, sehingga mendahului sampainya pedangnya sendiri. Sewaktu pedang itu akan tiba di pundaknya Lee S.Y.O. Hyong, mendadak ujung pedang itu sudah ditarik dan diubah di tengah jalan, dan sekarang pedang itu mengancam tiga jalan darah di perutnya Lee S.Y.O. Hyong. Sementara Lee S.Y.O. Hyong yang menampak tenaga dalamnya sangat luar biasa sekali, sedangkan permainan pedangnya pun sangat luar biasa pula, hatinya menjadi terkejut sekali. Buru-buru dia mundur setengah langkah, tangan kirinya dengan gerak yang sederhana sekali memegang rangka pedang itu, sedangkan tangan kanannya lantas menarik keluar pedang itu yang dengan langsung. Memainkan jurus Bue E.Tow Kieh yang, bunga Bue E. menyiarkan baunya yang harum, dia serang lawannya. Begitu pedang panjang berada di tangannya, Lee S.Y.O. Hyong segera memutarkannya sehingga terdengar suaranya yang nyaring sekali, ternyata dari ujung pedang itulah keluar angin dingin yang menerobos menjurus ke badan lawannya, hingga Ang Cheng yang menampak hal itu, tidak terasa lagi merasa sangat terkejut sekali. Gerak serangan dari jurus Bue E.Tow Kieh yang ini sangat pesat dan tiada tandingannya, sekalipun semulanya dialah yang menyerang lebih dulu, tapi justru pedang lawannya lah yang sudah datang mendahuluinya. Sebab ketika pedang Ang Cheng sendiri terpisah dengan jalan darah Cheng Siahiat di tubuh ni S.Y.O. Hyong masih kurang lebih 3 dim lagi, tapi pedangnya pemuda kita hanya terpisah dengan jalan darah Kyok Taihiat di pergelangan tangannya kurang lebih 1 dim lagi saja jauhnya. Justru pada saat itu, dengan secara sekonyong-konyong saja ujung pedangnya Ang Cheng disodokan ke muka, tapi badannya sendiri berlompat ke samping, dengan mengeluarkan suara huuu ternyata ujung pedangnya Li S.Y.O. Hyong mengenai tempat kosong, sedangkan ujung pedangnya Ang Cheng sudah menjurus ke perutnya Li S.Y.O. Hyong. Li S.Y.O. Hyong tidak menduga bahwa lawannya dapat berlaku demikian sebatnya, tapi dia sendiri tidak menjadi gugup menampak serangan itu. Buru-buru kakinya digeser dengan tipu yang dipelajarinya dari Hui Tai Su, dan dengan mengeluarkan suara jenglekan dari lubang hidungnya, tampak sinar pedangnya berkelebat dengan mengeluarkan suara seret, seret, seret. Tiga kali, pedangnya sudah menjurus ketiga tempat yang berlainan di tubuh lawannya, sedangkan tusukan pedang yang terakhir diarahkan ke jalan darah Kie. Hei Ang Cheng, dengan semua serangan ini didasarkan atas ilmu Kiyo Chiai Kiam So yang berlangsung dengan cepat sekali. Siapa tahu Ang Cheng pun seorang ahli pedang juga, dengan cepat dan sama ahlinya dia pun dapat memunahkan serangan Li S.Y.O. Hyong tanpa menyebabkan dirinya terkena tusukan pedang pemuda kita itu. Kemudian Ang Cheng menyerang dengan dasyatnya, yang diarahkannya pada bagian tubuh sebelah atas lawannya. Li S.Y.O. Hyong merasakan serangan pedang lawannya sangat hebat juga, seakan-akan ilmu pedang dari Pang Bun Chotu, ilmu silat siluman, itu kadang-kadang mengandung sifat pembunuhan yang kejam sekali, hingga menyebabkan orang sukar mempertahankan diri, apabila tidak berlaku sangat hati-hati sekali. Dan ilmu pedang yang digunakan oleh Ang Cheng ini, adalah ilmu pedang yang paling diandalkannya dan biasa disebut Kleng Ie Kiam Hoat. Ilmu pedangnya Cip Biao Sin Kun sekalipun jauh lebih unggul dan aneh, tapi tipu-tipu gertakannya kalah jauh dengan ilmu pedangnya Ang Cheng yang aneh ini. Karena biarpun keandahan dari ilmu pedang Kio Cie Kiam Se terletak pada tipu gertakan yang ulung sekali, tapi bila dibandingkan dengan tipu-tipu ilmu pedang lawannya, ternyata masih ketinggalan jauh juga, oleh karena itu, maka tenaganya pun jauh berkurang.